Hai 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 pencinta militer tanah air kembali lagi bersama nyaris terkenal lagi-lagi kapal perang asing merapat di Indonesia setelah beberapa waktu lalu kapal perang Australia, kapal perang Amerika dan kapal perang China sekarang giliran kapal perang Perancis yang merapat di Benoa Bali namun hal tersebut tidak hanya dijadikan begitu saja pemerintah Indonesia melalui TNYL telah menugaskan kapal cepat rudal 60 meter generasi pertama buatan PT PAL yaitu KRI Sampari 628 untuk sandar di pelabuhan Benoa Bali kedatangan KRI Sampari 628 ke pelabuhan Benoa Bali tersebut dalam rangka pengamanan kunjungan kapal perang Perancis yaitu FNS van der Meijer F734 yang berlabuh di Bali dalam rangka Port Visip tidak hanya itu KRI Sampari 628 pun melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan kapal perang Perancis tersebut selama berlayar di perairan Bali khususnya dan perairan Indonesia pada umumnya hal ini sangat penting untuk dilaksanakan dikarenakan untuk meyakinkan bahwa kapal perang Perancis tersebut selama pelayaran di perairan Indonesia tidak melakukan aktivitas yang dilarang seperti melaksanakan latihan perang melaksanakan kegiatan survei ataupun berlayar tidak sesuai trek yang telah diatur oleh negara kesatuan Republik Indonesia KRI Sampari 628 merupakan satu dari tiga kapal cepat rudal yang baru-baru ini dipesan TNI AL kepada PT PAL kapal spesialis serangan rudal cepat ini juga akan berpatroli di perairan Indonesia hal lain yang menarik dari KRI Sampari terletak dari elemen senjata dan desain kapal yang futuristik KRI Sampari sendiri akan berada di Bali sampai dengan kapal perang Perancis FNS Van de Meijer bertolak dari pelabuhan Bali yaitu sekitar tanggal 28 Mei 2019 dan LAS dan LAS Terima kasih.